Intro Ya Pemirsa salah satu sumber dana alternatif untuk pembangunan yang banyak digunakan oleh sejumlah negara saat ini adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF Dan apa? Bagaimana sejumlah negara dalam mengelola program SWF untuk dana pembangunan? Kita akan simak tayangan berikut ini Intro Sovereign Wealth Fund atau SWF adalah sebuah dana investasi milik negara yang alokasinya bisa berupa aset real atau di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estate SWF sendiri merupakan bentuk kumpulan dana investasi atau pool investment visil di pasar keuangan global selain private equity fund dan hedge fund Dalam hal ini, umumnya negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke Sovereign Wealth Fund Dan akan menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi murni Dalam bentuknya, SWF berbeda dengan cadangan falas yang dikelola oleh bank sentral dengan sangat konservatif Ukuran dan pengaruh Sovereign Wealth Fund terus meningkat sejak akhir dekade 2000-an dan sejak 2005 Sudah ada 40 SWF di pasar global dengan aset yang dikelola mencapai 7,9 triliun dolar Amerika di tahun 2019 Atau naik dari hanya 879,1 miliar dolar di tahun 2001 Sebagian besar SWF terbesar di dunia adalah milik negara-negara penghasil minyak seperti Uni Emirat, Arab Saudi, Kuwait, Norwegia, dan Rusia Selain di pasar keuangan, mereka pun berinvestasi di lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan negara-negara maju Dan berikut adalah tiga contoh SWF di negara yang sudah menerapkan program tersebut Norway Government Patient Fund Global Norway Government Patient Fund Global menduduki peringkat teratas SWF di dunia Berikutnya ada China Investment Corporation atau CIC Korporasi ini merupakan salah satu sasaran untuk mengelola sebagian dari cadangan devisa China CIC beroperasi melalui tiga anak usahanya yakni CIC International Co-LTD, CIC Capital Corporation, dan Central Virgin Investment Ltd Investasinya CIC juga sangat beragam Seperti kepemilikan saham di Bandara Hetero London dan kepemilikan di kantor pusat Deutsche Bank di London Pada tahun 2013, CIC mengakuisisi 12,5% saham di Kalium, Rusia Dan sebuah perusahaan pupuk dengan harga 2 miliar dolar Kemudian di 2017, CIC membeli 45% saham di Gudung Pencakar Langit, kantor 1211 Avenue of the Americas di New York Berikutnya yakni Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA Lembaga ini berdiri pada tahun 1976 dan menggunakan dana dari ekspor winyak untuk berinvestasi di seluruh dunia Dan total asetnya diperkirakan mencapai 579,6 miliar dolar berdasarkan data dari Sovereign Wealth Fund Institute ADIA memiliki saham di Bandara Inggris London Gatwick dan perusahaan gas Norwegia Gies Di tahun 2020 lalu, ADIA berinvestasi senilai 507,2 juta dolar di reliance industri LTD bersama dengan public investment fund milik Arab Saudi Demikianlah informasi yang kami sajikan dalam segmen IDX Statement Semoga tayangan yang kami sajikan dapat menambah kasana informasi Anda Sampai jumpa dalam IDX Statement berikutnya Berbagai sumber, IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.